21 Ketua RT dan 6 Ketua RW diberhentikan sepihak oleh Kepala Desa Wanakerta, Kecematan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Diduga pemecatan dilakukan lantaran anak Kepala Desa kalah dalam pemilihan calon legislatif. Pria bernama Subroto ini merupakan satu dari 6 Ketua RW yang diberhentikan sepihak oleh Kepala Desa Wanakerta. Sebelumnya Kepala Desa Wanakerta meminta para Ketua RT dan Ketua RW yang berada di wilayahnya untuk mendukung anaknya yang maju pada pemilihan calon anggota legislatif. Tidak hanya sebatas dukungan, Ketua RT dan RW juga diminta untuk mengajak warga memilih anak Kepala Desa Wanakerta pada saat pencoblosan. Namun, anak dari Kepala Desa Wanakerta tersebut gagal menjadi anggota dewan lantaran suaranya kalah dari caleg lainnya. Imbas dari kalahnya anak Kepala Desa tersebut, Kepala Desa Wanakerta, memberhentikan 21 Ketua RT dan Ketua RW di wilayahnya. Di awalnya tentang pencalonan, calon legislatif, di awalnya itu ada arahan, cuman kan kita istilahnya tidak mau, tidak mau memaksa warga, karena kan warga punya hak politik masing-masing. Sebab itu kan kita juga kayaknya beban kalau emang terlalu dipaksakan, karena itu hak demokrasi tiap warga kan kita nggak mau juga. Jadi saat itu Bapak diminta untuk memenangkan anaknya Kades ini gitu. Iya. Kepala Desa Wanakerta, Tumpang Siagian, mengatakan 2 minggu sebelum pemilu, ia memanggil para Ketua RT dan RW untuk mendata warga yang mempunyai hak pilih. Ketika itu, Kepala Desa menyebut memberikan sejumlah uang kepada RT dan RW untuk diberikan kepada warga agar memilih anaknya dalam pemilihan calon anggota legislatif. Namun, menurut Kepala Desa, uang yang diberikan tersebut tidak disampaikan kepada warga, sehingga dirinya marah. Ketika itu ada 15 ribu, 15 ribu hak pilih yang saya bayang untuk memilih anak saya itu 50 ribu per aplop. Berarti 15 ribu saya tutup 10 ribu, berarti kan 500 juta tuh. Iya enggak. Kenapa uang yang dari saya dikasihkan, kenapa tidak dikasihkan ke warga saya, titipan dari saya? Ada beberapa RT yang jelas-jelas sudah menjalani aturan. Kenapa dicari tilap? Kalau termasuknya Ketua RT dan Ketua RW sudah tidak sepaham sama Kepala Desa, buat apa? Iya enggak. Buat apa? Paling pertama kalau dapat apa-apa, sebako atau apa, paling pertama kan RT yang saya bayang. Betul. Iya enggak, kaya-kaya. Tapi dengan kejadian kemarin, bu, mama sakit banget. Para Ketua RT dan RW rencananya akan bertemu camat sindang jaya untuk membahas dan memutuskan pemecatan sepihak tersebut. Dari Tanggerang, Banten, Kusnaedi, TV One mengabarkan.